Pemirsa kondisi demokrasi di Indonesia tidak sedang baik-baik saja, bahkan bisa dibilang tidak sehat. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pemimpin negeri ini, termasuk diantaranya kepala daerah. Lalu benarkah ongkos politik tinggi yang menyebabkan banyak kepala daerah terjerat korupsi? Selengkapnya akan menjadi topik fact check kita kali ini. Yang pertama, kami akan tampilkan data jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi sejak tahun 2004 hingga tahun 2022. Tak kurang dari 176 kepala daerah dari tingkat 2 hingga tingkat pertama ini terlibat korupsi hingga gratifikasi. Datanya ada sekitar 154 pejabat di tingkat 1 dan juga 22 pejabat ini di tingkat kedua. Kemudian bisa dilihat juga ini tingkat pertamanya. Dan untuk wakil rakyat sendiri atau anggota DPRD mencapai 310 wakil rakyat yang terlibat korupsi selama tahun 2004 hingga tahun 2022. Lalu di tahun 2022 sendiri saja, tak kurang dari 8 kepala daerah telah ditetapkan tersangka oleh lembaga anti rasuah. Kita mulai dari awal tahun 2022, di bulan Januari ada Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi terjerat korupsi. Ia disangkakan korupsi suat pengadaan barang dan juga jasa lelang jabatan. Kemudian di 12 Januari 2022 ada Bupati Penajem Pasar Utara korupsi pengadaan barang jasa dan juga perizinan. Masih di bulan Januari ada terbit rencana perangin-angin Bupati Langkat disini yang dikatakan melakukan suap pengadaan barang dan jasa. Kemudian di 27 April kemudian ada Ade Yasin Bupati Boko. Di sini 27 April 2022 ia disangkakan suap BPK Jawa Barat. Lalu 13 Mei ada Richard Wali Kota Ambon ini suap izin perizinan gerai minimarket. Lalu di 3 Juni 2022 ada lagi Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Ia diketahui melakukan suap pembangunan apartemen. Lalu kita beralih lagi di tanggal 11 Agustus 2022 ada Mukti Agung Wibowo Bupati Palembang. Ini melakukan jual-beli jabatan di Pemkap Pemalang disini. Kemudian di tanggal 14 September 2022 atau yang terbaru adalah Lukas NMB Gubernur Papua yang dikatakan memiliki dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Masih dugaan gratifikasi karena saat ini meski sudah ditetapkan tersangka namun proses pemeriksaannya saja belum dilakukan. Nama Gubernur Papua Lukas NMB memang tengah jadi sorotan banyak pihak tak cuma KPK termasuk juga PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi telah melakukan pemantauan terhadap Lukas NMB sejak tahun 2017 silam. Dan dikatakan sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 saja ada 12 hasil analisis yang kemudian sudah diserahkan kepada KPK. Salah satu analisisnya adalah temuan transaksi setoran tunai di kasino sebesar 560 miliar rupiah. Kemudian juga ada pembelian jam tangan sebesar 550 juta dan juga rekening yang telah diblokir hingga saat ini total uangnya mencapai 71 miliar rupiah. Sementara itu jika kita melihat laporan harta kekayaan Lukas NMB dari sebelum menjadi Gubernur hingga kini menjabat selama hampir 10 tahun, harta kekayaan ini terus meningkat tajam. Kita lihat masa jabatannya sudah hampir dua periode akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Di tahun 2012 sebelum ia menjadi Gubernur, kekayaannya yang dilaporkan di LHKPN sebesar 3,62 miliar rupiah. Kemudian 2016 11,81 sudah naik cukup signifikan. Lalu di tahun 2018 sekitar 21,44 miliar. Di tahun 2019 menurun sedikit 21,19 miliar. Kemudian di 2020 mencapai 31,28 miliar rupiah. Dan di tahun 2021 mencapai 33,78 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis. Kita kembali ke pertanyaan di awal. Lalu benarkah ongkos politik untuk menjadi kepala daerah ini begitu mahal? Sehingga mereka harus melakukan korupsi untuk mengembalikan modal di awal? Jawabannya memang benar mahal. Ini data yang kami ambil dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga LIPI. Ternyata calon bupati atau wali kota untuk mencalonkan diri membutuhkan dana kurang lebih 20 sampai 30 miliar rupiah. Untuk menjadi Gubernur tidak tanggung-tanggung mencapai 100 miliar rupiah. Angka ini kemudian kemarin sudah sempat dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun menurut Menko Polhukam, 92 persen kepala daerah bahkan dibiayai oleh cukong atau pengusaha besar. Ini dikatakan Menko Polhukam kemarin demokrasi kita sedang tidak sehat. Demokrasi jual beli. 92 persen calon kepala daerah dibiayai cukong untuk maju pilkada. Itu hasil simulasi saya dengan LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Nah sama halnya dengan yang dikatakan Menko Polhukam, KPK juga menyebut proses politik kini seperti transaksi bisnis. Yang menyebabkan kepala daerah seperti harus membayar hutang budi setelah terpilih. Hal ini mengakibatkan proses politik yang semestinya dilakukan secara hati nurani kemudian menjadi transaksi bisnis. Yang terjadi pemilik modal yang akan berkuasa dan akan melahirkan rantai penyimpangan lebih lanjut dan perilaku koruptif. Ini dikatakan Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK RI. Lantas apa rekomendasi dari lembaga antirasuah untuk menekan korupsi kepala daerah? Ini dikatakan KPK salah satunya adalah KPK dan kementerian dalam negeri mendorong bantuan keuangan parpol ini untuk ditambah. Dari yang sebelumnya Rp. 1.000 persuara sah nasional atau Rp. 1.200-1.500 persuara sah daerah untuk direkomendasikan dinaikan menjadi sekitar Rp. 3.000 persuara sah untuk DPR RI. Lalu untuk rekomendasi yang kedua adalah pemberantas. Pemberatan hukum pidana ini harus dilakukan karena selama ini untuk hukuman bagi para koruptor ini cenderung kecil. Lalu yang ketiga adalah pencegahan korupsi dari tingkat paling kecil, dari diri mereka masing-masing. Meski demokrasi di negeri ini sedang tidak sehat bukan berarti tak ada obatnya. Masih ada kesempatan untuk Indonesia berbenah serta mengembalikan marwah demokrasi seperti sebagaimana seharusnya. Kita percaya bangsa ini pasti bisa. Saya kembalikan keresa.